pemetaan yang kedua adalah peningkatan kapasitas peningkatan kualitas itu sendiri jadi ada dua hal kemudian kami kami meeting berbagai dengan tim MPMP dan saya membayangkan saja 3,723 teachers on cross is Java dan kami harus melakukan spoken kita harus melakukan test speaking sehingga kita bisa tahu bagaimana posisi teman-teman saya membayangkan aja sudah harusnya Bapak-Ibu semuanya tapi akhirnya kita juga mendapatkan cerita dengan bidang yang lain dan itu itu juga harus dipastikan itu tinggi ya itu yang bersyukur disini juga ada Bapak Ubek Bapak Ubek dari Man 1 Kota Gersik ya Bukan Laman Gersik ya Pak Ubek ini luar biasa beliau langsung gerak cepat melebihi apa yang bisa kami lakukan ya jadi beliau langsung juga bisa berkomunikasi dengan tim IFS Global dan juga terkoneksi dengan tim IFS Asia jadi akhirnya kita juga pada satu poin bahwa hari ini kita bersyukur kita bisa akan masuk pada sistem uji kompetensi pemetaan yang tidak merepotkan dalam artian dari banyak hal kita akan sudah dimudahkan jadi nanti tim dari MGMP yang dikomandani Bapak Yusna akan melakukan pemetaan ini dengan menguji four skills, three skills, return skills termasuk speaking yang nanti melalui apa yang namanya IFSat ya IFSat itu adalah global instrument yang dimiliki oleh IF sehingga kita nanti bisa mendapatkan hasilnya sekaligus sertifikat disitu nah setelah pemetaan terjadi baru kami akan melakukan yang namanya peningkatan atau workshop ya series of workshop yang akan terjadi secara offline karena kalau kita online juga pasti hasilnya kurang kurang maksimal ya kami dari IF ini saya mau terlihat juga grup kalau IF Indonesia akan besar sekali kita ada 95 sekolah saat ini dan dimiliki oleh beberapa owners kami franchise jadi salah satunya adalah edukat grup itu ada di Jawa Timur, Lombok dan Bali dan kami akan menyampaikan sosial ini terkait dengan apa yang di Jawa Timur Mbak Yusna khusus Jawa Timur saja sementara ini nanti kita akan ada workshop secara offline secara luring ya di beberapa kota yang kami ada sehingga nanti akan ada semacam kelompok ya kelompok wilayah di mana akan dilakukan workshop itu sendiri kalau di Jawa Timur kita punya ada enam sekolah di Surabaya ada satu di Sidorjo, satu di Gresi, ada dua di Malang, satu di Jember, satu di Madiun, satu di Kediri, ada sekitar 13 di luar di luar Surabaya dan enam di Surabaya jadi 13-17 kali ini ya mudah-mudahan senter-senter kami sekolah kami nanti bisa menjadi sentra untuk bagaimana kita melaksanakan workshop nanti teknis workshop termasuk agendanya nanti kita akan bahas lagi dengan tim MPMP para penulis Pak Yusna dan tim untuk gimana se-efektif mungkin kita akan melakukan itu di sesi selanjutnya jadi hari ini Bapak Ibu nanti akan fokus untuk melaksanakan tesnya dulu untuk pemetaannya dulu setelah itu kita akan tahu nanti akan dikemas seperti apa workshop setelah ini ya jadi kembali lagi Pak Yusna dan teman-teman semuanya kami sudah dijadikan mitra untuk bagaimana kita bersama-sama berkolaborasi untuk growing up together untuk bisa menjadi lebih baik karena saya yakin komitmen ini ini nggak akan terjadi tanpa ada kesungguhan ya kesungguhan dari kita semuanya dan saya bersyukur sekali menjadi part of this team bahwa saya melihat dari penmas ini juga luar biasa komitmennya untuk memastikan semua guru madrasah guru bahasa Inggris itu memiliki kapasitas yang berbeda harus ada kemampuan atau misi leveling up kemampuan mengajar ya tidak hanya bahasa Inggrisnya sampai itu semuanya Pak Yusna Ibu MC saya undur dulu terima kasih semoga sukses Bapak Ibu nanti Pak Yusna pasti akan menyampaikan teknis yang terkait dengan pemetaan nanti Thank you so much Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mr. Adit overview dari English first yang akan memfasilitasi kami dalam kegiatan pemetaan dan peningkatan kompetensi guru bahasa Inggris di Jawa Timur Baik Bapak Ibu atau mungkin perlu sedikit kualifikasi ya Pak Adit tadi menyebutkan jumlah 3.723 yang disebutkan sama Pak Katim tadi mungkin itu yang terdata sudah sertifikasi gitu ya 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 gitu loh sudah masih banyak buru-buru dari 6.000 ya 6.000 sekian ya ini sekitar obre ya itu 6.000an baik Bapak Ibu yang kami hormati selanjutnya ini pada acara intinya ya tapi sebelumnya Kak Maran pahamwa mohon Bapak Ibu nanti mengisi daftar hadir linknya nanti akan di share di kolom chat di kolom zoom dan juga di streaming youtube mohon disimak nanti ada link absensi dan mohon Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir untuk kegiatan pada siang hari ini oke selanjutnya it is time for us to listen the term of preference of this activity yang akan disampaikan langsung oleh nah koda kita Bapak Yusna Afandi MPD kepada Pak Yusna di silakan ya jelas ya jelas ada keras sedikit ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sama-sama kita hormati Bapak Kapit Benma Bapak Dr. Sudiyar Wabarakatuh yang kita hormati Bapak Ketua Tim Guru Budang Benma Sambil Jaya Timur Bapak Center Director Pak Roby Afidya Pak Roby Afidya I have some people will miss this is Pak Yuga atau Pak Roby because everyone miss Pak Pak Yuga dan teman-teman sebuah pengurus pengurus dari GMP baik dari KKGMI MTS maupun MA serta teman-teman bahasa Inggris buruk bahasa Inggris seluruh Jawa Timur izin untuk share screen berkait dengan terms of reference bisa terlihat di? bisa jelas baik Bapak Ibu terms of reference pembetaan peningkatan kompetensi guru bahasa Inggris MP MTS dan IBA ini mungkin tidak jauh berbeda dengan yang sudah dilakukan oleh saudara kita di bahasa Arab namun ini dengan sebuah format yang cukup berbeda dan tadi sudah dijelaskan bahwa kita sudah memiliki perjanjian becasama dengan PT. Buka Bahasa Ukrama yang digerangkan oleh Pak Kofi Aditya dan satu hal yang kita ambil yaitu tentang instrumen atau alat yang diberikan untuk pemetaan namun sebelumnya perlu kami berikan rasional dari mengapa menggunakan standar ini yaitu kita meruncur kepada kurikulum yang sedang kita menggunakan yaitu kurikulum perdika sesuai dengan regulasi yang kita ambil kita kita ambil penerah yang terkait dengan bahwa pembelajaran bahasa indis di fokuskan pada pembatas bahasa indis dalam enam keterampilan bahasa yaitu berbicara mempercayai mengirsa menulis dan mempresentasikan secara terintegrasi dalam berbagai jenis teks capaian pembelajaran keenam keterampilan bahasa ini memaju pada Common European Framework of Reference for Languages Learning Teaching Assessment dan setara dengan level B1 ini yang tercantum pada SK Peskap nomor 32 tahun 2024 tentang capaian pembelajaran bagian rasional untuk capaian pembelajaran bahasa indis nah untuk CFA atau Common European Framework of Reference for Languages dan E-Access berhubungan bahwa Common European Framework of Reference for Languages adalah standar yang diakui secara internasional untuk mengontakkan kecakapan berbahasa CFA ini diakui secara luas di seluruh Eropa dan semakin umum di seluruh dunia dan saat ini EFCEP atau English First Standard English Test merupakan satu-satunya tes bahasa Inggris standard yang mengukur semua tingkat kecakapan secara akurat mulai dari tingkat pemula hingga cakap yang sesuai dengan CFA karena itu kita mengambil satu instrumen ini karena kita melihat bahwa ini bisa dilakukan secara self-assessment bisa dilaksanakan secara mandiri dan assessment ini sama dengan assessment has-man karena memutuskan untuk menggunakan instrumen ini atau best-class ini sudah berumpaya tadi yang sudah disampaikan di ceritakan dari Pak Adik bahwa kita sudah berupaya dari kita tim sudah menghukumi Stephen dari SCROM FGlobal yang sudah berusaha untuk menganyakan tentang VFCEP ini dan penggunaannya secara masif jadi itu seluruh oleh karena itu karena kita ada keberbatasan sehingga nanti kita jadwalkan penggunaan dari ini berdasarkan for will masing-masing karena berapa jam ataupun satu hari itu dibatasi 500 test-taker maka akan dijadwalkan bantu semuanya maksud saya juga untuk mengikuti test ini nah terkait dengan CFA level ini yang sudah ter-setting kalau kita nanti bisa mengikuti VFCEP tersebut dan kita akan bisa mengetahui kira-kira kita di level yang mana apakah kita di A1 B1 B2 C1 or C2 jadi kalau melihat dari kekurangan yang diberikan di B2 B2 atau bahasa penelajaran bahwa lulusan untuk siswa-siswi kita sedikit seharusnya sudah masuk di level D1 maka di intermedia B2 mungkin bisa dibaca lebih jalan lagi jelas terkait dengan cara begini jadi dengan menggunakan kesehatan ini nanti bapak ibu bisa mengguna terjelas ada di kesehatan di bapak 1 bapak 1 bapak ibu di bapak jika 1 bapak 50 bapak 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 si one defense itu 6 270 masih profision 700 200 200 kita bisa mengakses dulu secara gratis yang dilakukan selama 90 menit atau bagaimana cara mengakses itu nanti akan dijelaskan oleh saudara-saudara saya yang sangat banyak sekali dan sekses dari Mahan Persik, Mr. Ahmad Dibadila, nanti akan dijelaskan lebih lanjut setelah saya. Dan terkait pembintaan bahwa IASET ini nanti menggunakan 90 menit secara self-assessment atau manui dan tanpa biaya karena ini diakses secara langsung terbati dan jadwal pelaksanaannya berdasarkan Conwell. Untuk jadwal pelaksanaan gambarannya seperti ini. Nanti ke-19 Agustus 2024 hingga tanggal 30 Agustus 2024. Ini kita sudah... Mohon diperbesar di slideshow. Biar tidak terlalu kecil. Cukup? Terima kasih. Tanggal 19, jadi kita bisa mulai jam 8 dan jam 10, kita sudah membagikan gini, Guru M.I. Wilker Bojenegoro, jadi akan melanjutkan nanti pukul 11 hingga pukul 13, Guru Wilker Madiun, kemudian dan seterusnya hingga tanggal 30. Ini nanti, sorry, tanggal 28, maaf. Untuk tanggal 30 nanti ada rekapitulasi hasil MTS dan lainnya sebagainya. Ini jadwal pelaksanaan dan insya Allah akan kita bagi, karena nanti pada akhir ini Bapak-Ibu semua hanya di Instagram, karena kalau misalnya pakai WA itu sangat terbatas, sehingga kita pakai telegram yang cukup banyak kapasitasnya. Nanti kita bisa bertanya di blog tersebut dan bisa berbagi pengalaman. Kemudian hasil luarannya nanti, pemetaan, kita akan melihat nanti bersama Pak Robby Aditya, A1, A2, B1, B2, C1 itu nanti akan dikelompokkan, mungkin akan di-treatment sesuai dengan hasil pemetaan ini, dan nanti akan ada pelatihan sekarang luring dan korwil berdasarkan pemetaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, baik-baik saja tentang overview, baik-baik saja dengan EFZ ini, kemudian pemetaan ini, dan hubungannya dengan CFA. Nanti selanjutnya secara teknis akan disampaikan oleh Mr. Upe. Terima kasih, saya kembali lagi kepada misi. Baik, terima kasih Pak Yusna untuk penjelasan tornya. Perlu Bapak-Ibu kentaui, tapi banyak sekali chat di room chat ya, yang mengatakan, eh kabupaten saya tidak ada bersifat dan sebagainya. Bapak-Ibu, kebagian jadwal itu kami bagi sesuai dengan korwil. Jadi, koordinator wilayah, misalkan koordinator wilayah Surabaya, itu ada 6 kabupaten kota. Begitu ya, kemudian ada korwil Bucinggogoro, itu ada sekitar 4 atau 5 kabupaten kota sekitarnya. Nah, insya Allah nanti akan informasi mengenai pembagian korwil. Bagi yang belum tahu, nanti akan kami bagikan info-info itu di grup telegram. Nanti mohon Bapak-Ibu berkenan untuk bergabung di grup telegram untuk persiapan acara-acara pembukaan dan peningkatan kompetensi grup bahasa Jawa Timur ini. Baik, Bapak-Ibu yang kami hormati, terlebih jelasnya bagaimana nanti teknis pelaksanaan dan apa saja yang perlu kita persiapkan. Dan, mari kita simak bersama penjelasan teknis bagaimana menggunakan EFC 90 menit. Dan ini akan dilahirkan langsung oleh Bapak Ahmad Zubaydi Amrullah, SPD, calon PSD. Kepada yang terhormat, Minister Ubat, disilakan. Saya minta di dengar. Ya, jelas. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, Pak Kabir Tenma. Terus, Pak Katim Guru. Terus, Pak Katim Guru. Dr. Najib Busanto. Kemudian ada abang saya, Abang Robby Aditya. Dari Center Director of EF, Eduka Bahasa. Yang tadi sempat salam menyebutkan saya dari mana? Oke, saya sebenarnya memang dari Gersik, Bapak-Ibu. Jadi, tapi saya sekarang bertugas di Manduang Gersik. Tapi SK saya di Masa Tugasik. Baik, dan selanjutnya ada abang saya, Bang Yusna. Sebagai Ketua NGMT, Bahasa Inggris MA. Kemudian ada Pak Maput juga sebagai Ketua NGMT, Bahasa Inggris MTS. Dan ada Pak Budi. Pak Budi sebagai KKG penanggung jawab untuk projek pemintaan ini. Saya minta tolong buat tim IT. Tim Pak Budi dijadikan co-host. Karena setelah saya nanti, dia berhubungan. Dan yang saya hormati, Bapak-Ibu sekalian. Ambil khusus, Ibu moderator. Yang tadi mendoakan saya, saya amini dalam hati. Baik, Bapak-Ibu. Saya bisa melihat screen untuk teknis. Pelaksanaannya nanti seperti apa? Buka terlihat slide saya? Sudah. Sudah jelas. Sudah jelas. Baik, jadi ini ada tutorial mengerjakan EFZ. English test. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan sama Pak Adit bahwa EFZ atau English first set ini adalah produk dari English cell. Jadi yang base-nya berada di London. Dan kemarin kami dengan tim MGMP juga sudah berkoordinasi dengan EFZ. membahas tentang kemungkinan untuk bagaimana menggunakan EFZ ini secara masif. Dan tadi juga sudah secara sekilas dijelaskan oleh Pak Yusna tentang penjadualan. Karena memang ada beberapa limit dari EFZ ini. Makanya tadi dibentuk jadual supaya nanti diharapkan hasilnya bisa ekspertasi kita dan tidak ada kendala yang berarti. Seperti itu. Baik, Bapak-Ibu. Bisa menyimak tentang paparan bagaimana caranya nanti kita bisa melakukan test dengan menggunakan EFZ. Jadi di tahapan kesiapan Bapak-Ibu nanti butuh memastikan beberapa hal. Termasuk nomor satu adalah device yang digunakan bisa berupa komputer atau HP. Yang pastinya terhubung dengan jaringan internet yang stabil. Jadi Bapak-Ibu bisa menyiapkan kuota internet atau wifi yang stabil. Di mana Bapak-Ibu nanti bisa melakukan test di mana saja. Baik di rumah maupun di instansi masing-masing. Terus yang nomor dua, Bapak-Ibu dipastikan memiliki browser baik di HP maupun di laptop atau di perangkat lain. Baik tablet maupun iPad. Dan kami merekomendasikan Chrome karena di sana lebih stabil untuk penggunaan EFZ. Kemudian Bapak-Ibu harus menyiapkan email aktif. Bapak-Ibu gunakan karena nanti EFZ itu akan mengirimkan skor atau setikat melalui email Bapak-Ibu. Jadi usahakan Bapak-Ibu nanti emailnya itu tidak salah atau aktif. Begitu. Jadi nanti hasil dari test itu akan dikirimkan langsung ke email Bapak ketika setelah Bapak-Ibu menyelesaikan test tadi. Kemudian yang selanjutnya, karena nanti test berjalan selama 10 menit maksimal, artinya nanti bisa kurang dari 90 menit tergantung Bapak-Ibu berapa lama nanti mengerjakannya. Jadi semakin cepat Bapak-Ibu menyelesaikan test, berarti terakhir sampai 90 menit. Jadi Bapak-Ibu diharapkan nanti mencari keempat yang tenang, yang bisa digunakan test untuk membuat Bapak-Ibu berkonsentrasi untuk menyelesaikan test tersebut. Kemudian yang selanjutnya, karena testnya itu meliputi 4 skill, ada listening, reading, writing, sama speaking. Jadi nanti Bapak-Ibu perlu meyakinkan Bapak-Ibu atau mikrofon Bapak-Ibu yang berfungsi dengan baik. Jadi Bapak-Ibu bisa menggunakan headset supaya hasilnya lebih maksimal. Kemudian yang selanjutnya, ketika Bapak-Ibu sudah mengambil test Ibu, perlu menjawab dengan hati-hati dan pelitih. Karena Bapak-Ibu nanti punya kesempatan satu kali untuk mengerjakannya, tidak bisa kembali ke halaman sebelumnya. Makanya pastikan Bapak-Ibu nanti menjawab dengan hati-hati dan mengisi jawabannya dengan hati-hati. Kemudian yang selanjutnya, tadi saya bilang bahwa test ini hanya bisa dilakukan sebanyak satu kali, selama 90 hari. Jadi kalau Bapak-Ibu sudah mengambil test hari ini, berarti Bapak-Ibu bisa mengambil test itu lagi 90 hari ke depan. Artinya bisa cuma diambil satu kali. Dan itu yang bisa digunakan adalah email yang Bapak-Ibu masukkan. Seperti itu. Kemudian Bapak-Ibu diharapkan mengerjakan test secara mandiri, dan jujur serta melaporkan hasil test secara benar. Nanti ada form pelaporan yang akan kami share ke Bapak-Ibu, dan Bapak-Ibu bisa melaporkan secara mandiri, hasil dari test termasuk skor, kemudian capaian level yang Bapak-Ibu dapat di masing-masing skill. Kemudian baik test maupun sertifikat, ini bisa diakses secara gratis. Jadi ini semuanya gratis Bapak-Ibu, baik sertifikatnya maupun testnya. Alhamdulillah kita menuhukan test yang langsung 4 skill secara gratis. Jadi kami sebagai tim dan Pak Adit tadi menjelaskan bagaimana caranya kalau misalkan kita mengetes produktif skill-nya Bapak-Ibu dengan jumlah sebanyak itu. Makanya kita kemarin berdiskusi dan mencari alternatif, dan kita menemukan ini yang mungkin sangat representatif untuk kegiatan kita atau untuk proyek kita. Kemudian untuk pelaksanaan testnya, nah ini Bapak-Ibu nanti bisa membuka browser, kemudian bisa mengetik efset.org, terus slash 4, terus apa namanya ini, dash ya, dash kemudian skill. Nah di sana mengetes kemampuan Bapak-Ibu dalam 4 skill. Karena efset itu punya banyak program, punya banyak, maksudnya punya banyak pilihan test, ada yang versi 50 menit, ada yang versi 90 menit, ada yang bahkan di bawah 50 menit. Kami sepakat bahwa kami menggunakan yang 90 menit karena itu meng-cover semua 4 skill tadi. Jadi ada reading, ada listening, ada speaking, kemudian ada writing. Nanti Bapak-Ibu bisa cek setelah ini, bisa diketik di efset.org, slash 4 skill, seperti itu. Kemudian setelah Bapak-Ibu membaca instruksi di sana, Bapak-Ibu bisa langsung mulai mengerjakan test dengan klik start the test. Kemudian Bapak-Ibu di sana bisa mencermati instruksi atau petunjuk test, satu demi satu, kemudian Bapak-Ibu bisa mulai next ketika Bapak-Ibu sudah siap. Nah, di sini nanti Bapak-Ibu akan diarahkan ke pendaftaran akun. Atau nanti Bapak-Ibu diminta untuk mengisi nama lengkap, kemudian nama belakang, kemudian Bapak-Ibu disuruh untuk mengisi email atau alamat emailnya yang nanti digunakan untuk mengirim sertifikat tersebut atau mengirim hasil dari test Bapak-Ibu. Jadi, usahakan Bapak-Ibu email yang digunakan itu adalah email Bapak-Ibu sendiri yang kredibel dan sudah pasti aktif karena nanti Bapak-Ibu akan mendapatkan hasilnya di sana, di email. Baik berupa sertifikat maupun link dari sertifikat, seperti itu. Kemudian setelah Bapak-Ibu melengkapi identitas, pastikan Bapak-Ibu mencetang bagian persetujuan dan klik proceed. Di sini ada persetujuan, kemudian bisa dilanjutkan dengan mengklik proceed. Terus Bapak-Ibu akan diarahkan ke halaman audio check. Dan di sini penting sekali Bapak-Ibu, usahakan audio Bapak-Ibu bisa berfungsi dengan baik. Saya menyarankan Bapak-Ibu menggunakan headset supaya hasilnya maksimal. Bapak-Ibu bisa mengecek speaker dengan mengklik press play button di sini. Jika Bapak-Ibu mendengar suara dari press play button di sini, berarti audionya bisa digunakan. Bapak-Ibu bisa klik di sini yes, tapi new to test. Jika suara tidak terdengar, maka Bapak-Ibu bisa klik no, kemudian bisa menggunakan headset atau bisa mengganti device ke yang lain. Bisa ganti HP lain atau bisa ganti ke laptop yang lain. Seperti itu. Dan Bapak-Ibu bisa memulai instruksinya dari awal lagi. Kemudian Bapak-Ibu bisa langsung mulai start untuk memulai tes tiap sesi. Jadi ada 4 sesi Bapak-Ibu dan masing-masing sekitar itu tadi, 20 menit. Jadi kemungkinan tidak akan sampai 90 menit kalau Bapak-Ibu bisa menyelesaikan dengan cepat tesnya. Setelah mengakhiri tes, Bapak-Ibu akan menerima sertifikat. Ini contoh sertifikatnya di sini. Jadi Bapak-Ibu akan menerima pemberitahuan melalui email. Itu cepat sekali Bapak-Ibu. Jadi kayak mungkin ada hitungan beberapa detik saja. Langsung Bapak-Ibu akan menerima email dari hasil tes Bapak-Ibu semuanya. Bapak-Ibu bisa klik view my certificate di sana. Kemudian di halaman certificate, Bapak-Ibu nanti punya opi untuk mendownload sertifikat. Atau Bapak-Ibu juga bisa meng-copy link sertifikat. Yang nanti bisa dilaporkan di formule. Bapak-Ibu bisa melaporkan hasil skornya di Google Form yang telah kami sediakan di bit.live.form.fcf. Di sini nanti ada beberapa yang akan Bapak-Ibu isi termasuk Bapak-Ibu bisa meng-upload sertifikat. Yang itu nanti bersifat opsional. Jadi harusnya di-upload. Bapak-Ibu itu tidak perlu meng-upload. Cukup dengan meng-copy link dari sertifikat yang Bapak-Ibu dapat. Yang tadi punya dari sebelumnya. Bapak-Ibu kalau ada ke dalam bisa menghubungi kami. Jadi untuk yang CP yang MI nanti bisa menghubungi Pak Budi. Kemudian yang CP MTS bisa menghubungi Pak Erik. Kemudian yang MA bisa nanti berkonsumsi dengan saya. Bapak-Ibu juga nanti sudah di-start absensi dari kegiatan hari ini. Yang mengarahkan Bapak-Ibu untuk join telegram grup. Nanti Bapak-Ibu juga bisa bertanya di sana tentang kendala atau proses untuk KFZ ini. Bapak-Ibu juga bisa coba membuka website yang di sana memuat apa saja yang mungkin Bapak-Ibu perlukan untuk menjalankan proyek tes ini. Saya bisa Bapak-Ibu bisa nanti bisa buka di sini. Di sini ada update beberapa informasi yang mungkin nanti akan kita buat. Ada tutorial EFZ yang Bapak-Ibu bisa baca. Yang sudah kami share di sini. Kemudian ada website dari EFZ test sendiri itu. Kemudian ada storyport.com yang perlu Bapak-Ibu isi. Untuk melaporkan hasil tes Bapak-Ibu. Kemudian ada kontak person yang Bapak-Ibu bisa hubungi di sana. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak-Ibu untuk bagaimana kita bisa menggunakan EFZ untuk self-assessment. Barangkali nanti ada tambahan dari Bapak-Ibu atau teman-teman yang lain kami persilahkan. Atau barangkali ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan atau bisa melalui forum chat. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mr. Ubat, untuk penjelasan penggunaan. Baik Bapak-Ibu, ini sebelum kita masuk pada sesi question and answer, saya pastikan dulu Pak Katim mungkin... Alhamdulillah sudah masuk, yuk. Ya, jadi sebelum kita, Bapak-Ibu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, nanti kita akan simak bersama dulu sambutan dari Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasa, Kantor Wilayah Kemajian Agama Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, perlu kami informasikan bahwa Bapak-Ibu yang sudah masuk di Telegram, kegiatan ini sudah 300 up. Sedangkan yang tergabung di Zoom, ada sekitar 780 orang. Jadi Bapak-Ibu yang belum tergabung di grup Telegram, boleh mengisi absensi dari link yang sudah dibagikan dan segera bergabung di Telegram. Dan nanti segala informasi akan kami... Selamat tinggal, Bapak-Ibu yang kami hormati, mari kita simak bersama sambutan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasa, Kantor Wilayah Kemantrian Agama Provinsi Jawa Timur, yang akan disampaikan langsung oleh Bapak-Doktor Haji Sugiyo, Majester Pendidikan. Pada beliau, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 namekau. Saya Онwati, Bapak-Gamekau Wabarakatuh, Bapakcolari. Yang saya hormati Para instruktur, para pengurus MGV, KKG, Bahasa Inggris Baik pengurus provinsi maupun Albat dan Kota Semua peserta guru-guru Bahasa Inggris Yang saya hormati Alhamdulillah pada hari ini Kita bisa bersuah masukkan dalam ruang Zoom Dan juga streaming Kita beri kesehatan Beri kesempatan untuk terus Mengertikan diri kita dan masyarakat Pada hari ini kita berusaha Membangga diri untuk memperbaiki layanan kita Sebelumnya saya mohon maaf Sebelumnya tadi yang membuka Tapi karena ada pelantikan di Kandil Pelantikan untuk Kepala KUA dan PT KK Permasuk tahun 2 itu Sehingga baru bisa berkabung Secara pelantikan Bapak-Ibu yang saya hormati Perkembangan dunia sangat besar Persaingan global tidak bisa dielakkan Antara negara satu dengan negara lain Semakin dekat Interaksi-interaksi internasional Harus terjadi dan jika tidak kita akan tersingkirkan Nah inilah tantangan yang akan dihadapi Oleh anak-anak kita Dan tentu semakin ke depan nanti Itu akan semakin membutuhkan Sebenarnya manusia yang mampu berkomunikasi Dengan baik dengan seluruh manusia di dunia ini Dan tentu memiliki potensi di rumah lain Yang sangat mampu untuk berhasil Bapak-Ibu yang kami hormati Kebutuhan anak-anak kita Untuk bisa bersaing di tingkat dunia Atau sesungguhnya di tingkat tokal pun Sekarang membutuhkan kompetensi Salah satunya bahasa atau komunikasi Tidak bisa dielakkan bahwa Anak-anak kita membutuhkan Kemampuan berkomunikasi Dalam hal ini Bahasa yang utama yang dimiliki adalah Bahasa Inggris Untuk perkembangan antarbangsa Hal ini juga ditegaskan oleh pemerintah Bahwa khususnya Direktur Ketika Kompeten Agama Bahwa untuk mengembangkan Potensi siswa kita Mumpu siswa kita Dibutuhkan potensi guru yang baik Untuk itu kemudian Pemerintah mengeluarkan Perjirikin Pembis nomor 71 Jumpa tahun 2023 Tentang juknis pembayaran PPG Disitu disebutkan bahwa Semua guru wajib Mengembangkan diri Minimal 20 CP Setiap semester Yang dilakukan pada tahun Menjadi syarat Nanti untuk pembayaran PPG tahun 2025 Ini sesuatu yang Baik Karena Kita dipaksa Melakukan peningkatan konteks Dan orang itu memang punya Karakter Punya sifat Malas untuk belajar Orang itu kalau sudah Mapan Ya malas Untuk mengembangkan diri Sementara Perubahan itu adalah Kemiscayaan Perubahan Perubahan-perubahan Berdari dengan cepat Sementara kita Tidak ikut Melakukan perubahan Ya maka kita akan Ketinggalan Metode pembelajaran Bahasa Inggris yang selama ini Dilakukan Kita Maksanakan Di madrasah Di pendidikan yang lain Itu sudah Membuktikan Bahwa Tingkat Keperhasilan Bahasa Inggrisnya Rendah Terutama Di bahasa Komunikasi Jadi Dapat dikatakan Di seluruh Indonesia ini Tingkat Keperhasilan Siswa kita Dalam Berkomunikasi Berkomunikasi Bahasa Inggris Rendah Nah oleh karena itu Bidang pendidikan Madrasah Kamil Jawa Timur Program Yaitu Yang pertama adalah Pemetaan Pemetaan Ini untuk Mengetahui Kemampuan Standar Guru Bahasa Inggris Karena Guru Bahasa Inggris Ini Menjadi Kunci Utama Siswa Berhasil Berbahasa Inggris Nah kalau Siswanya Tidak bisa Berbahasa Inggris Tentu Kalau Gurunya Tidak bisa Berbahasanya Tentu siswanya Tidak bisa Berbahasa Inggris Nah oleh karena itu Kita Berapa Jauh Kemampuan Guru Bahasa Inggris Harus Mengikuti Program Pemetaan Nah nanti Bagi guru-guru yang Di atas Standar Maka disitu Yang harus dilakukan Adalah Pengayaan Sementara Guru Bahasa Inggris Standar Harus Mengejar Sampai Memenuhi Standar Yang Sudah Bagus Saja Harus Terus Berusaha Karena Dunia ini Terus Berkembang Kutuhannya Sangat Cepat Ya Tuntutan Sangat Cepat Apalagi Yang Bawasa Inggris Ini yang Kita lakukan Jadi Pemetaan Dan Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Inggris Nah nanti Yang Laksanakan Juga Semua Guru Bahasa Inggris Terutama Yang Yang Dibipin Yang Dikomandani Oleh MG FB Bahasa Inggris MG FB Yang Menjadi Pernianggara Yang Dibatul MG FB Dalam hal ini Kita Inggris Pes Sudah Kerja Asik Lagi Sudah Sangat Populer Dan Banyak Dibinat Oleh Asyarakat Yang Oleh Karena Itu Jelas Sama Ini Tentu Jelas Sama Yang Bagus Yang Kita Harapkan Nanti Dapat Meningkatkan Kompetensi Kasa Inggris Nah Ini Yang Saya Sampaikan Program Ini Diwajibkan Khususnya Bagi Guru-guru Yang Sudah Menerima Tunjangan Profesi Karena Dalam Tunjangan Profesi Itu Ada Sebagian Anggaran Yang Harus Digunakan Untuk Pengembangan Nah Gimana Guru Yang Belum Sertifikasi Apakah Tidak Boleh Boleh Guru Yang Belum Sertifikasi Pun Boleh Boleh Karena Ini Untuk Peningkatan Kapasitas Kudus Yang Tapi Yang Guru Memiliki Tunjangan Profesi Majib Kalau Madrasah Memiliki Bagi Guru-gurunya Yang Belum Memiliki Tunjangan Profesi Ikutkan Itu Yang Bisa Sampaikan Saya Tidak Bisa Meninggar Kata Dikari Awal Sampai Akhir Apa Saja Yang Sudah Dicarakan Kalau Yang Saya Sampai Untuk Overlapping Ya Maaf Tapi Prinsipnya Itu Bahwa Di Dalam Pelaksanaan Pelajaran Khususnya Bahasa Inggris Itu Tujuannya Adalah Bagaimana Rasa Inggris Bagaimana Caranya Ya Tentu Pandangan Semuanya Terlaku Kalau Belum Mampu Ya Harus Dikejar Supaya Mampu Ini Yang Terus Saya Sampaikan Silahkan Dilanjirkan Nanti Akan Ada Bedaran Bisa Disampaikan Keseluruh Berupaya Inggris Yang Tidak Ikut Pada Suri Hari Ini Untuk Memikuti Program Terima Kasih Kerjasama Yang Baik Dari Teksi Guru Terus Kerjasama Dengan MGMT Provinsi Dibad Inggris Pes Tobi Terima Kasih Atas Kerjasama Yang Baik Yang Membantu Kami Karena Beliau Juga Alumni Madrasah Dan Ingin Madrasah Ini Berhasil Madrasah Ini Mampu Bersaing Di Masa Masa Ya Terima Kasih Dan Silahkan Dilanjirkan Lagi Untuk Diskusi Apa Yang Harus Dilakukan Dan Terima 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 kasih Mohon maafkan terangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih disampaikan Pak Sugiyo Mohon izin Ini saya ada pantu untuk Bapak Mohon nanti dijawab dengan cak Dari keempat masing-masing ya Bapak Ibu Cuaca mendung Hujan pun lebar Hujan berhenti Disambut Bapak Kabupaten Orang yang hebat Walau jadwal pada Tetap hadir Yang cakep Kabupatennya apa pembawa caranya Mohon izin Mohon izin Masih ada satu lagi Madrasah hebat semakin mendunia Cakup Madrasah tercinta Maju dan berminu Cakup Mari kita doakan bersama-sama Semoga Bapak Kabupaten Masehat selalu Amin Amin Sekali lagi terima kasih Terima kasih Pak Robby Aditya Terima kasih Sama-sama Bapak Studio yang ganda 11-12 dengan saya Berhenti Di monitor Di mana Ada bersinar Bersinar atau bercahaya Katanya Katanya gak pantas Bapak kalau Katanya begitu Ustadz yang menyembunyikan diri itu begitu Oh iya 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 Saya takut kalau pakai Sengkok nanti Mengalahkan Bapak-Bapak Ibu Sengkok disini Jadi Saya yang mengalah saja Iya Itu juga Oke lanjut Bagus Sekali lagi terima kasih Bapak Studio Untuk terkenan bisa Memberikan sambutan Pada acara ini Bapak-Ibu yang kami hormati Perlu kami sampaikan Bagi Bapak-Ibu yang tadi Telah lembat hadir Di Zoom meeting ini Bapak-Ibu bisa menyimak kembali Kerekaman Kegiatan ini Di Channel Youtube GTK Penma Jatin Mohon dicatat Nama channelnya adalah GTK Penma Jatin Mohon nanti akan tersimpan Di channel Youtube-nya Penma Jatin Bagi Bapak-Ibu yang ingin Menyimak kembali penjelasan Yang sudah disampaikan pada Siang hari ini Nanti bisa Melihat Lagi Penjelasannya Dan juga Alhamdulillah sudah Sekitar 400 orang Yang masuk di Grup Telegram Jadi sudah banyak yang Mengisi absensi Untuk kegiatan pada hari ini Baik Bapak-Ibu It is time for us To have a question and answer Bagi Bapak-Ibu yang Kurang jelas Dengan penjelasan Yang telah disampaikan tadi Kami buka Sesi tanya jawab Untuk lebih jelasnya Mungkin Lebih teratur Mungkin Kami batasi Satu atau dua pertanyaan Langsung Begitu Nanti bisa Mohon teman-teman Pengurus MGMP Untuk juga Menyimak Dari kolom chat Barangkali ada pertanyaan Penting yang Perlu dijelaskan Mohon Dicatatkan Pertanyaan Di kolom chat Zoom ini Atau juga Di Streaming Youtube Barangkali ada yang Ditanyakan Baik Bapak-Ibu Untuk Sesi tanya jawab Kali ini Mohon Bapak-Ibu Yang ingin bertanyaan Bisa Klik Raise hand Dan nanti Bisa disebutkan Nama Kemudian Akal Instantinya Dan langsung Pada pertanyaan Intinya Biar lebih jelas Monggo Disilakan Raise hand ya Bapak-Ibu Atau mungkin Dari teman-teman Pengurus Yang sudah mendapatkan Pertanyaan di kolom chat Untuk perlu jawab Mohon bantuannya Ya ini kami Ada pertanyaan Dari Ibu Fitri Ulfa Indriana Mohon di On cam ya Bapak Ibu Biar lebih enak Kalau bertanya Oke Ibu Fitri Fitriya Ulfa Assalamualaikum Salam Ibu Fitriya Ulfa Indriana Mohon di Ya Dijelatkan Nama Asal ilustrasinya Dan pertanyaan Secara singkat Pada berjelas Silakan Baik Terima kasih Bapak-Ibu Terima kasih Bapak-Ibu Bapak-Ibu Untuk ada pelatihan Untuk ada pelatihan lebih Untuk yang dapat A1 Untuk yang dapat C1 Apakah ada pelatihan yang ekstra juga Terus untuk feedbacknya Kemadrasa kami juga bagaimana Itu saja yang dapat saya sampaikan Pertanyaannya Terima kasih untuk waktunya Dan saya sangat berterima kasih Atas adanya MGMV seperti ini Karena Saya tunggu sebenarnya Kok belum ada Sekarang ada Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu lagi pertanyaan Mungkin biar lebih efisian Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf jelas Bapak-Ibu Ya Terus Itu tadi Tes IF-nya Ada jadwalnya Apa ada deadline Dalam pengejaan Mungkin tanggal berapa Deadline-nya Begitu Kalau bisa mengejarkan 2 kali Setelah 90 hari Kan bisa mengejarkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kalau level-level itu Maka kita akan Mengadakan Sebuah pelatihan Yang intinya adalah Untuk peningkatan Berdasarkan Hasil dari Pemetaan itu Jadi kalau misalnya Kita Bapak-Ibu Berada di B2 Atau Katakanlah Atau Intermediate Maka kita akan Sesuaikan Materi-materi Pemetaannya Dengan B2 Kalau B1 Juga sama Seperti itu Nah kemudian Perlu kami Sampaikan Bahwa EFset ini Bisa diakses Secara gratis Sertifikannya Juga gratis Namun nanti Untuk pelatihan Dan karena Rencananya Itu Luring Luring itu Selama 2 hari Satu malam Maka itu akan Berbiaya Terkait dengan Biaya Ini masih Diskusikan Dengan Pemenggara Termasuk Dengan English First Salah satu Pematerinya Nanti Sudah dari English First Itu mungkin Nanti Ada pertambahan Dari Pak Adit Atau Yang lain Pak Yusnat Thank you Bu Ani Ijin Menandakan Saja Jadi Very good Question Terkait dengan Setelah Dibiatakan Jadi Bagusnya Kita akan Masuk Tahap Yang Sangat penting Kita Pentakan Selanjutnya Mungkin Saya juga Menyampaikan Usul Begini Pak Yusnat Mungkin Sambil Menunggu Atau Setelah Mengetahui Masing-masing 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 Mungkin Mereka Bisa Diminta Untuk Submitting Yang Di Supaya Menjadi Menjadi Apa Alternatif Untuk Kita Setup Workshop-nya Seperti apa Tentu ada Dua hal Ya Tadi Pak Yusnat Mungkin Kalau Masih Semoga Tidak ada Tapi Kalaupun ada Kita harus Menisikapi Dengan Bijaksana Pasti Akan Ada Fokus Yang Beda Fokus Kita Pasti Untuk Upgrading English Skills-nya Di Untuk Teaching Skills Topik Workshop Kita Lebih Kepada Berbagi Untuk Pengajaran Yang Keklas-kelas Di Madrasah Nanti Seperti Apa Itu Kita Perkutau Sambil 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 Akan Highlight Dari Apa Yang Pak Ruben Sambil Sambil Pastikan Nanti Hasil Hasil Berpengaruh Pada Hidup Anda Masuk 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 Ketika Mau Tes Itu Jaringannya Benar-benar Sambil Duty Free Dari Hidup Hidup Harian Di Madrasah Pastikan Jam Itu 90 Menit Itu Adalah Jam Yang Free Tidak Boleh Terganggu Apapun Itu Dan Sangat Hati-hati Karena Benar Kita Tidak Bisa Kembali Ke Previous Questions Ketika Tidak Salah Bisa Tapi Karena Kita Hati-hati Jadinya Akhirnya Salah Dan Itu Akan Impact Pada Result Nanti Kalau Boleh Sasarkan Tadi Itu Saja Si Tapi Pertanyaan Yang Kedua Tadi Mungkin Kalau Tidak Bisa Ikut Tes Pada Jam Yang Dari Sekejul Mungkin Info Or Will Ya Mungkin Sehingga Nanti Bisa Didedifikasi Siapa Yang Bisa Dikutkan Jadwal Yang Yang Lain Tanpa Menunggu 90 Hari Kedepan Thank you Pak Yusna Buwani Terkait Bagaimana Pelaksanaan Pelaksanaan Tes Ini Sudah Dijadwalkan Agar Tidak Perlu Penggunaan Jadi Sesedaran Karena Penggunaan Waktu Yang Dibutuhkan Adalah Mengerjakan Adalah 90 Menit Kami Memberi Waktu Masing-masing Four Will Itu Dua Jam Jadi Ada Tahap Persiapan Dan Sebagainya Nah Bagaimana Misalkan Ketika Tertinggal Itu Masih Pada Tahap Satu Hari Itu Itu Ada Tiga Four Bagian Bapak Ibu Nah Ini Mungkin Lebih Jelasnya Bisa Diberi Pemantapan Lagi Bisa Dibantu Untuk Menjelaskan Pelaksanaan Ketika Apakah Harus Meneguh Sebelah Hari Dan Sepertinya Baik Terima Kasih Jadi Untuk Pertanyaannya Tadi Itu Apakah Bisa Bisa Sesuai Dengan Jadwal Yang Diketukkan Sebenarnya Bisa Saja Bapak Ibu Karena EFZ Itu Bisa Diakses Kapan Saja Namun Disini Ada Kelemahan Dari EFZ EFZ Itu Servernya Bisa Mencakup Cuma Maksimal 600 Peserta Jadi Nanti Khawatirnya Ketika Bapak Ibu Ambil Di Jadwal Yang Lain Itu Nanti Malah Servernya Nggak Kuat Dan Nanti Malah Gagal Untuk Tengah Mungkin Bisa Konfirmasi Saja Lewat Telegram Seumpama Bapak Ibu Nggak Bisa Melakukan Tes Di Jadwal Menyediakan Apa Namanya Kita Bisa Over Alternatif Waktu Yang Mungkin Masih Bisa Dilakukan Di Hari Tersebut Begitu Kalau Misalkan Nggak Bisa Di Jam Bisa Nanti Kita Gester Di Jam Selanjutnya Atau Mungkin Waktu Dimana Nggak Ada Yang Sama Sekali Waktu Itu Karena Kita Nanti Menggunakan EFZ Itu Nggak Cuma Dari Kita NGMP Ini Sendiri Atau Dari Kegiatan Jadi Bisa Jadi Baringan Sama Penggunanya Lain Dari Negara Lain Yang Mungkin Pada Waktu Itu Kapasitas Penggunanya Sangat Banyak Seperti Itu Jadi Nanti Bisa Masih Lewat Telegram Dan Untuk Yang 90 Hari Itu Memang Bisa Bapak Ibu Ambil Lagi Tes Kalau Bapak Ibu Menggunakan Email Yang Sama Kalau Bapak Ibu Menggunakan Email Yang Berbeda Kemungkinan Nanti Bisa 90 Hari Itu Jadi Bapak Ibu Nanti Dimanfaatkan Saja Email Yang Bapak Ibu Gunakan Sekaranya Aktif Itu Untuk Mengambil Tes Dengan Sebaiknya Supaya Nanti Nggak Ulang Ulang Kalau Saya Mending Tes Satu Kali Selesai Bapak Dari Bada Tes Beberapa Kali Kemudian Nanti Hasilnya Gak Maksimal Seperti Itu Jadi Mendingan Satu Kali Dengan Email Yang Aktif Dan Hasilnya Maksimal Seperti Itu Semoga Abis Menjawab Ya Bu Ani Monggo Mikrofonnya Masih Mati Bu Ani Terima Kasih Untuk Penjelasannya Baik Bapak Ibu Ini ada Mohon izin Menyampaikan Pertanyaan Dari Kolom Chat Ini Pertanyaannya Bagaimana Mengetahui Kabupaten Ini Masuk Wilker Yang Mana Contoh Kabupaten Bajok Masuk Mana Baik Bapak Ibu Untuk Informasi Ini Akan Kami Sampaikan Di Telegram Ini Ada Yang Bagaimana Kalau Kami Belum Bisa Masuk Telegram Coba Nanti Informasi Ini Juga Akan Kami Bagikan Di Masing-masing Ketua GMP Kaputaten Kota Nanti MGMT Pengurusan MGMT Keputaten Bagi Itu MGMT SMA Bisa Memangku Untuk Membagikan Itu Namun Sebelum Dibagikan Kami Membacakan Dalam Kali Bapak Ibu Kita Mencatat Disini Ada 7 Kor Wil Jadi Ada 7 Wilker Wilker Jadi Ada 7 Wilker Wilker Bojonegoro Ini Ada Tiga Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Lamongan Dan Kabupaten Tuban Kemudian Untuk Wilker Madiun Wilker Madiun Kabupaten Mangetan Kabupaten Ponorong Dan Kabupaten Pajitan Wilker 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 Malang Wilker Malang Kota Batu Kota Malang Kabupaten Malang Kota Pasuruan Kabupaten Pasuruan Kabupaten Probolinggo Dan Kota Probolinggo Selanjutnya Yang keempat Wilker Jember Untuk Wilker Jember Terdiri dari Kabupaten Lumajang Kabupaten Jember Kabupaten Bondowoso Kabupaten Situ Bondo Dan Kabupaten Yang kelima Wilker Surabaya Untuk Wilker Surabaya Terdiri dari Kota Surabaya Kabupaten Kresik Kabupaten Sido Arjo Kabupaten Jombang Kabupaten Mojokerto Dan Kota Mojokerto Yang ke-6 Wilker Kediri Yang terdiri dari Kabupaten Blitar Kota Blitar Kota Kediri Kabupaten Kediri Kabupaten Nganjuk Kabupaten Tulung Agung Kabupaten Terenggalek Yang terakhir Adalah Wilker Madura Yang terdiri dari Empat Yaitu Kabupaten Sumene Kabupaten Sampang Kabupaten Banggalan Dan Kabupaten Pamekasan Semoga Dengan penjelasan singkat Ini Bapak Ibu Bisa mengetahui Saya masuk di Wilker Mana Namun Untuk lebih jelasnya Nanti Tetap Akan kami Bagikan Pembagian Ini Di Grup Telegram Dan juga Info-info Lain Melalui Ketua MGMP Kabupaten Kota Masih Disini ada Pertanyaan Kak Mahfud ingin bertanya Bentar Itu ada Rai scan Ini Laptop saya Agak Trouble Ada yang menutupi Saya Mungkin bisa membantu Pertanyaan Dari Ibu Zidni Perlu kami Berkatasi juga Ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu ya Sesi tanya jawab Jadi kami buka Untuk dua Tanya Karena memang Sesi kegiatan ini Kami batasi Sebenarnya itu Maksimal sampai jam 3 Jadi 2 jam Namun Nggak apa-apa Nanti lebih sedikit Karena tadi kita mulanya juga Molon Baik Ibu Zidni Mohon diaktifkan Mikrofonnya Sebutkan nama Dan asal Instansinya Dan pertanyaannya Secara Jelas Dan ringkas Mohon bantuan Tim IT Untuk Ibu Zidni Ibu Zidni Rahmawati Yang terakhir Dibukakan Mikrofonnya Belum bisa Ibu Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya ingin menanyakan Tentang Tadi Disebutkan Bahwa kita bisa Menggunakan EFsets.org Ketika tadi Coba Saya buka Itu Apakah Berbeda Dengan Apa yang nanti Akan kita gunakan Apakah ada link khusus Yang nanti Kita akan Mengerjakannya Kalau misalkan Yang hijau Misalkan kita Buat Kita lihat Kemudian Belum Belum Selesai Kita sudah Dapet Belum Selesai Mengerjakan Terus langsung Kita tutup Apakah nanti Bisa masuk Lagi Dengan link Yang tadi Link 3 Sepertinya Sudah Saya tadi Dimukti Disitu Ada EFset For skill Tampilan Halamanya Sepertinya Pink Kalau tadi Yang secara General Itu Tampilannya Sebenarnya Hijau Itu yang Saya tanyakan Terima kasih Terima kasih Sudah menonton Video ini Sampai selesai Dukung Channel ini Terus berkembang Dengan cara Subscribe Follow Oke Terima kasih Maaf Ada Like Sampai Ini Tadi Satu lagi Tanya Bapak Ibu Dari Mohon Tanya Saya Tidak Bisa Kelihatan Pak Yusna Om Bapak Untuk Pertanyaannya Selanjutnya Kita Persilahkan Dari Ada Ada yang Reset Atau langsung Dijawak Terkait Teknis Penggunaan EFZ ini Siapa Pak Atau 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 Memang Kami sudah menjelaskan Tadi Bahwa EFZ yang akan Kita gunakan Adalah yang versi 90 menit Dimana Itu Mengcover Skill Test Dalam Satu Test Jadi Ada Speaking Ada Writing Ada Reading Ada Listening Kemudian Kalau Bapak Ibu Pergi Ke EFZ.org Itu Nanti Bapak Ibu Akan Menemukan Tiga Opsi Test Yaitu 90 Menit 50 Menit Dan 15 Menit Bapak Ibu Yang Kami Pakai Atau Yang Kita Pakai Memang Karena Target Dari Kan Itu Mengen Mengetahui Skill Bapak Skill Itu Gak Cuma Dalam Passive Skill Yang Ada Di EFZ Opsi Yang 50 Menit Atau Yang 15 Menit Dan Yang Selanjutnya Kalau Bapak Ibu Sudah Mengerjakan Di Tengah Tengah Kemudian Bapak Ibu Harus Keluar Browser Terpaksa Seperti Itu Berarti Bapak Ibu Gak Bisa Mengulangi Lagi Atau Bapak Ibu Gak Bisa Mengulang Dari Awal Jadi Bapak Ibu Makanya Tadi Kami Sarankan Bapak Ibu Mencari Tempat Yang Sepi Yang Di Sana Kemungkinan Bapak Ibu Bisa Menyelesaikan Dari Awal Sampai Akhir Supaya Gak Ada Kendala Atau Gangguan Ketika Di Tengah Bapak Ibu Mengerjakan Dan Harus Meninggalkan Tes Seperti Itu Nanti Bapak Ibu Gak Bisa Melanjutkan Lagi Atau Bapak Ibu Harus Mungkin Bisa Menunggu 90 Hari Untuk Memulai Tes Dari Awal Semoga Bisa Menjawab Bu Jini Ya Terima kasih Bapak Semoga Jelas Memang Ini Mas Yang Paling Utama Memang Kalau Kita Menggunakan Aplikasi Itu Harus Teknis Jadi Untuk Device Yang Kumpuni Situasi Suasana Yang Juga Kondusif Sedikit Berbagi Pengalaman Saya Juga Pernah Mengikuti Tes Persang Kalau Gak Salah Dari British Council Itu Juga Ada Berisik Sedikit Itu Tidak Bisa Melanjutkan Untuk Speaking Jadi Mohon Nanti Bapak Ibu Untuk Tips Jadi Menyiapkan Device Yang Sesuai Paling Tidak Itu RAM Komputernya Dan Jaringan Internet Yang Besar Seperti Itu Bagaimana Kita Sudah Acara Sponsialisasi Kali ini Mungkin Kalau Masih ada Pertanyaan Atau Teknis Berkenaan dengan teknis Dan lain-lain Nanti Bapak Ibu Bisa Kita Bisa Mengobrol Di Brok Telegram Siap Siap Dari Kami Dari Beberapa Pengurus UGM Provinsi Baik MP MTS MA Bukan Silah Pembantu Atau Jelasnya Kalau Pengen langsung Mendapatkan Respon Bapak Ibu Bisa Langsung Menghubungi Kontakt Person Untuk Yang MMA Bisa Menghubungi Pak Nomornya Sudah Dishare Di Slide Presentasi Mungkin Nanti Akan kami Bagikan Semuanya Kemudian Bapak Ibu Bisa Menghubungi Pak Eric Dan Untuk Yang M Bisa Menghubungi Pak Uji Nomornya Sudah Tersedia Di Slide Presentasi Dan Akan kami Bagikan Bapak Ibu Semuanya Baik Bapak Ibu Mohon Maaf Bagi Yang Mas Memiliki Pertanyaan Jadi Nanti Bisa Disimpan Dan Kita Diskusikan Bersama Untuk Acara Selanjutnya Tiba Saatnya Adalah Acara Penutup Dan Kita Berdoa Bersama Semoga Apa Yang Kita Rencanakan Bersama 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 Sesuai Dengan Rencana Tanpa Halangan Dan Bersama Bersama Memberikan Hasil Yang Maksimal Sesuai Dengan Kita Harkam Bersama Doa Akan Dipimpin Oleh Ustadz Kodir Kepada Bersama 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 Al-Fariha Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh